Allah memerintahkan jangan ikuti jalan selain Al-Quran Malah melarang Jangan kalau kamu ngajisan Jangan langsung pada Al-Quran Netus kepada siapa? Ada kiai-kiai Kiai Singdi Padahal kiai itu belum tentu Kiai satu dan kiai yang lain Sama, belum tentu Ya tak? Apalagi kiai di Solo ini Kiai Solo banyak meriem itu ya kiai Iya enggak? Gamelan sekaten itu juga Kiai Kiai Guntur Sari kalau Guntur Madu Sikilepapat ya kiai Kebul itu kalau nalun kiai Sekarang yang diikuti kiai yang mana? Yang mana? Kiai yang kakinya dua Yang kiai haji ya kiai haji Sekarang kiai haji A dan kiai haji B Enggak sama Yang mana yang diikuti? Kiai haji A misalnya Mengajarkan selamatan-selamatan itu Boleh asal kamu niati sodakoh Kiai haji B Haram hukumnya Mana yang diikuti? Maka kalau ikut kiai Bingung kepalamu pecah Tapi kalau ikut Quran Ikut sunnah nabi Sumbernya itu Quran dan sunnah Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Saudaraku semua Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Sambil jalan-jalan santai Melihat pemandangan di jalan raya Saya akan menemani Anda semua Untuk mendengarkan Pengajian kenangan Bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Dalam acara Pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Walaupun rekaman Ceramah tanya-jawab Ini sudah lama Namun tentunya Masih sangat bermanfaat Untuk kita dengarkan kembali Karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang soheh Baiklah para pengguna semuanya Mari kita simak bersama-sama Dari awal sampai akhir Selamat mendengarkan Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan dari profesor Pertanyaan dari profesor Surat Al-Zumar ayat 53 Uliya ibadiyalladina asrafu Ala anfusimla taqnatumirrahmatillah Innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah Innahu huwal ghafuru rahim Katakanlah Hai hamba-hambaku yang melampaui batas Terhadap dirinya sendiri Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Pertanyaan Siapakah yang melampaui batas itu Manusia Manusia Yang tadi diterangkan manusia Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihin Ini dimana Hai hamba-hambaku Maksudnya manusia Ya Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Hai manusia Yang kamu telah berlumur dosa Melampaui batas Maksudnya Larangan-larangan Allah Diterjang Perintah-perintah Allah Ditinggalkan Ya kamu melampaui batas Akan buat dosa Maka kamu akan menjadi Orang yang berlumuran dosa Banyak dosa Karena melanggar Larangan-larangan Allah Namun Allah Masih menggembirakan Ya disitu Taknatu mirrohmatilah Jangan kamu putus asa Dari rahmat Allah Ya Jangan putus asa Walaupun kamu sudah berlumuran dosa Jangan berputus asa Inna Allah Ya ghafiru zunuba jami'an Allah akan mengampuni Semua dosa-dosamu Inna huwal ghafiru rahim Ya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi Orang itu kalau sudah terlanjur Banyak berbuat dosa Jangan malah sisan-sisan Inilah aku suka dosanya Sisan-sisan weh Disi lagi maha telu Saya kira kenape maha papat Ben sempurna Maha lima sisan Sudah-sudah Sudah sempurna Nek bajet maha lima Sudah Nah sah Toba saya pada diterima Ganteng saya dosanya sudah besar Eh sisan-sisan Neng rokok kan besok Neng dunya tak pol-pol nih Boleh enggak begitu Boleh Silahkan kalau mau begitu Tapi Allah masih beri jalan keluar Kalau kamu banyak berlumur dosa Jangan putus asa Allah masih Mau mengampuni semua dosa-dosamu Tapi dengan syarat Syaratnya apa Ayat berikutnya tadi Ibadah Ayo Lanjutannya itu Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu Dan berserah dirilah kepadanya Sebelum datang azah kepadamu Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi Jadi Hei manusia yang berlumur dosa Kamu jangan putus asa Dari rahmat Allah Dosamu semua kan diampuni oleh Allah Dengan catatan Wa'anibu Ila rabdikum Kembalilah kamu Bertobatlah kamu kepada Allah Banyak berlumur dosa Kamu bertobat Kembali kepada Allah Cepat-cepat kamu kembali kepada Allah Sebelum datangnya azab Sebelum datang kematian Sebelum kamu mati Yang nanti akan mendapat azab Allah Masih hidup ini Masih ada kesempatan Untuk memperbaiki diri Bertobat Serah diri kepada Allah Berhenti dari perbuatan dosanya tadi Memperbanyak kebaikan-kebaikan Nah itu dosamu diampuni semua Jangan kebacut Mati Tinggal menerima adab Baru kamu akan bertobat Minta kembali ke dunia Ya Allah Kembalikanlah saya ke dunia Saya tidak akan berbuat Seperti yang sudah lalu Sudah tidak bisa Kalau sudah mati Tertutup Sudah taubatnya Maka mumpung masih hidup ini Semua orang punya dosa Ada yang dosanya banyak Kesar Ada yang kecil Dosanya Itu semua diampuni Ya Allah Dengan catatan Kalau kamu segera bertobat Terus berserah diri pada Allah Tunduk patuh Berhenti dari dosanya Memperbanyak kebaikan-kebaikannya Ya Innahu wal khafur Rahimallah Maha pengampun Cuma dosa-dosa Sudah kan? Jadi sebelum datang Caranya bagaimana Berserah diri pada Allah Caranya bagaimana Ayat berikutnya Mati itu datangnya kan tidak menyadari Sewaktu-waktu Kita mungkin disini Masih segar bukar Makan masih banyak Masih bisa ketawa Eh dapat tahu nanti Sebetulnya pulang Sampai di rumah Mati Atau di jalan mati Kita enggak tahu Enggak tahu Padahal rencana Besok mau apa Mau apa Ternyata nanti mati Sebelum datang kematian itu Maka Segeralah Wattabi'u ma'asana Wattabi'u asana Ma'unzila Ilaikum Ikutilah sebaik-baiknya Apa yang diturunkan oleh Allah Kepadamu Yang diturunkan oleh Allah Kepadamu apa? Al-Quran Jadi maksudnya Kalau diurut dari atas tadi Eh orang yang berlumur dosa Jangan kamu putus asar Dari rahmat Allah Segeralah kamu bertobat Berserah diri kepada Allah Ya Allah ma'a pengampun Dengan catatan Ikuti Al-Quran itu sebaik-baiknya Ikuti Al-Quran Wattabi'u Asana Ma'unzila Ilaikum Ikutilah sebaik-baiknya Apa yang diturunkan oleh Allah Kepadamu Maksudnya Al-Quran Jadi Cara bertobat yang paling baik Mengikuti petunjuk Al-Quran Mingkobli ayat Tiakumuladabu Bagdata Waantum Lata Sungruh Segera kamu ikuti Al-Quran Sebelum datang Adap Kematian Secara tiba-tiba Kamu tidak menyadari Kiranya Kiranya Pak Isyik Sehat Isyik Anu Ripe Masanya Cik Dawa Gak tahu Ternyata Dijium Kijang Di jalan Mati Ya Mati Di situ Maka itulah Sebelum Datang Semacam itu Segera Kamu kembali Nah Ikuti Al-Quran Dengan sebaik-baiknya Bagaimana untuk mengikuti Al-Quran Maka ngaji Biar tahu Mengikuti Al-Quran Itu maksudnya Quran itu Mengarah kemana Kita ikuti Maka kata Nabi Ikuti Al-Quran Kemana Al-Quran itu beritar Kamu ikuti terus Kamu ikuti terus Quran membawa kamu Apa yang dilarang Quran Tinggalkan Apa yang diperintahkan Quran Kerjakan Terus ikuti terus Nah itu Dengan begitu diampuni Semua dosa-dosa Itu cara Bertaubat yang benar Karena Quran itu Kata Allah Ya Memberi petunjuk manusia Itu ke jalan yang lurus Fakat hutiyah ilah Sirati mustaqim Sungguh Quran itu Menunjukkan manusia Ke jalan yang lurus Maka kalau kamu Mengikuti Al-Quran Enggak usah ragu-ragu Masti dibawa Ke jalan yang lurus Enggak akan tersesat jalan Kalau Al-Quran Zah datang kepadamu Maksudnya petunjuk Yang Allah datang kepadamu Petunjuk Allah kan Al-Quran Maka siapa mengikuti Al-Quran itu Dijamin Tidak sesat dan tidak Celaka Tapi kalau kamu meninggalkan Al-Quran Pasti kamu sesat Pasti kamu celaka Siapa saja ini Siapa saja yang mengapaikan Al-Quran Pasti sesat Pasti celaka Siapa saja yang mengikuti Al-Quran Pasti selamat Maka Allah katakan Walatatabiu subula Jangan mengikuti jalan-jalan Selain Al-Quran Jalan-jalan Al-Quran itu Fata farokobikum Ansabili Akan memisahkan kamu Dari jalan yang lurus tadi Ikuti Al-Quran Maka Rasulullah Membariskan kepada kita Hanya dua Al-Quran dan Sunnah Nabinya Jangan sampai malah Orang Islam Kerunga Al-Quran Wis Gatelen Alergi Tidak boleh Quran masuk Di kampung ini Tidak boleh Oh kamu akan sesat Kamu ngakunya Agama Islam Tapi Quran Tidak mau menerima Apa kitabnya Quran Tapi dikasih Tidak boleh Dikasih aja Tidak boleh Apalagi diamalkan Terus kalau kamu Ngaku Islam Al-Quran Tidak mau menerima Amalanmu itu Apa yang kamu Jalankan itu Berdasarkan Petunjuk apa Sedang Allah mengatakan Ini Quran ini Jalanku yang lurus Ikuti dia Disamping Di perintah Ikuti dia Al-Quran Allah ingatkan Jangan ikuti Jalan-jalan Selain Al-Quran Kamu akan Tersesat Dari jalan Yang lurus Tadi Ada yang membuat gambaran Quran Jangan ikuti jalan Jangan ikuti jalan Selain Al-Quran Malah kita Melarang Jangan kalau kamu Mengajikan Jangan langsung Pada Al-Quran Netus kepada siapa Ada kiai-kiai Kiai Sengdi Padahal kiai itu Belum tentu Kiai satu Dan kiai yang lain Sama Belum tentu Iya Apalagi kiai di Solo Ini Kiai Solo Banyak Meriem itu Ya kiai Iya gak Gamelan Sekaten itu Juga Kiai Kiai Guntur Sari Kalau Guntur Madu Sikilepapat Ya kiai Ya Kebul itu Kalau nalun Kiai Sekarang yang diikuti Kiai yang mana Yang mana Kiai yang kakinya Dua Yang kiai haji Ya kiai haji Sekarang kiai haji A Yang kiai haji B Gak sama Yang mana yang diikuti Kiai haji A Misalnya Mengajarkan Selamatan Selamatan itu Boleh Asal kamu Niatisodakoh Kiai haji B Haram Hukumnya Mana yang diikuti Nah Maka Kalau ikut Kiai Bingung Kepalam Pecah Tapi Kalau ikut Quran Ikut Sunnah Nabi Sumbernya Quran Dan Sunnah Udah Nabi Mewariskan Taruk Tufikum Amroini Lantadzillu Mamasaktum Bihima Kitab Allah Wasunatan Nabi Aku Tinggalkan Kepadamu Dua Perkara Lantadzillu Kamu Tidak Akan Sesat Mamasaktum Bihima Siapa Berpegang Teguh Keduanya Keduanya Itu apa Kata Nabi Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Nabi Maksudnya Udah Dua perkara Itu dipegang Selamat Tinggalkan Dua perkara Mesti Sesat Tidak 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 Berantah Beragama Melua Kiai Karena Kiai Itu Kadang-kadang Kiai Satu Kiai Lain Itu yang diikuti Kiai Mana Saya ikut Kiai Yang A Berarti Kamu Mengabekan Kiai B Sudah Kalau itu Ikut Kiai Berarti Kamu Mengabekan Kiai A Sekarang Diikuti Semua Padahal Tidak Sama Kalau Mengikuti Semua Kiai A Kalau Kiai B Tidak Sama Maka Lakotkan Alakum Firasulillah Uswatun Sana Suri teladan Yang baik Yang harus Jadi Pandutan Itu Hanya Rasulullah Limangkana Yarjullah Waljamil Akhir Wadagar Allah Kasih Yang Mengikuti Rasulullah Itu Hanya Orang Yang Hidupnya Hanya Mengarap Ridha Allah Mengarap Pangkat Mengarap Jabatan Mengarap Uang Mengarap Nasi Mengarap Tidak Bakal Bisa Mengarap Rasulullah Sungguh Pada Pribadi Rasulullah Itu Uswatun Hasana Suri teladan Yang baik Untuk Siapa Limangkana Yarjullah Untuk Orang-orang Yang Hanya Mengarap Ridha Allah Kembali Kepada Allah Dan Mempercaya Adanya Hari Akhir Hari Pembalasan Dan Orang Yang Banyak Mengingat Allah Kalau Harap Harap Hanya Kursi Harap Hanya Jabatan Harap Hanya Apa Lain Allah Tidak Bisa Mengikuti Rasulullah Kalau Mengikuti Rasulullah Harus Siap Menerima Risiko Mungkin Dibekot Tetangganya Mungkin Dibekot Mertuanya Mungkin Dibekot Suaminya Atau Istrinya Kalau Menikuti Rasulullah Harus Siap Menghadapi Itu Karena Orang Yang Beriman Dib Beriman Kalau Kamu Iman Betul Lam Yarta Tidak Ragu Ragu Seperti Istrinya Pak Samad Tadi Tidak Ragu Ragu Dia Udah Tidak Tidak Pak Samad Mikir Wah Tak Banyak Banyak Nekat Aku Nek Bojok Rung Karwan Tidak Bojok Kuih Tidak Jika Nek Wah Jangan Nembung Pak Selamat Ya Harus Ngajak Balik Jika Pih Nah Memang Macem Hidayah Tidak Tapi Alhamdulillah Pak Selamat Harus Bersyukur Punya Istri Yang Gigi Mempertahankan Iman Ya Lebih Cinta Kepada Allah Daripada Kepada Suaminya Yang Mengajak Menyimpang Dari Jalan Allah Ya Sebab Kalau Suami Mengajak Menyimpang Dari Jalan Allah Nanti Kalau Memanggil Suami Tidak Bisa Ngundeli Istri Mencintai Suami Seperti Apa Tidak Bisa Dipertahankan Selamanya Suatu Saat Mesti Akan Berpisah Kalau Tidak Berpisah Cerai Ya Berpisah Mati Pasti Itu Tapi Kalau Cintanya Kepada Allah Saya Berharap Mati Tinggalkan Dunia Ini Akan Menempati Surganya Allah Yang Lebih Berbahagia Daripada Apa Yang Dirasakan Di Dunia Ini Kalau Cita Citanya Begitu Yang Tinggi Di Dunia Kadang Dimarahi Malah Jalan Lurus Malah Dicegah Lewat Jalan Lurus Malah Dicegah Ikut Jalan Kemusrikan Malah Didukung Jadi Salah Kan Jaga dirimu Istrimu Jangan Masuk Neraka Malah Masuk Neraka Malah Didukung Memilih Jalan Mau Kesurga Malah Dilarang Kok Jalan Surga Jalan Surga Insyaallah Kalau Kamu Kalau Kita Karena Nabi Kita Mengatakan Mengikuti Al-Quran Itu Membawa Kamu Kejalan Yang Lurus Menuntut Ilmu Dikatakan Allah Sahalallah Tarikon Ilal Jannah Mansalaka Tarikon Yaltamisu Fihi Ilman Sahalallah Tarikon Ilal Jannah Siapa Untuk Ilmu Agama Ini Ya Ilmu Itu Maksudnya Yang Membawa Kepada Membedakan Hak Dan Yang Patil Dia Akan Dimudahkan Baginya Jalan Kesurga Sebelum Kita Ngaji Tidak Ngerti Jalan Kesurga Itu Mana Bapak Tadi Yang Dulu Ketika Belum Dengar Ngaji Ya Shalat Shalat Kadangkala Prai Seminggu Tidak Bapak Tadi Saya Dengar Shalati Prai Seminggu Coba Lah kok Kaya Perempuan Datang Bulan Prai Seminggu Itu Sebulan Prai Seminggu Ini Laki Laki Tidak Pernah Datang Bulan Prai Seminggu Kadangkala Waktu Mau shalat Shalat Nelah Jatini Seneng Shalat Atini Susah Tidak Shalat Atau Sebaliknya Ketika Sedang Susah Shalat Buantar Dungo Terus Yang Allah Biar Dibebaskan Dari Kesusahan Nanti Kalau Dah Bebas Dari Kesusahan Dah Peren Shalat Padahal Shalat Tidak Boleh Ditinggalkan Nabi Kita Mengatakan Shalat Tiyangnya Agama Siapa Meninggalkan Agama Meninggalkan Shalat Meninggalkan Agamanya Siapa Mendirikan Shalat Berarti Dia Menegakkan Agamanya Kalau Dia Tidak Shalat Berarti Tinggalkan Agamanya Murtad Berarti Siapa Meninggalkan Shalat Dengan Sengaja Jelas Jelas Dia Itu Orang Kafir Bahaya Kan Setelah Ngaji Baru Wah Shalat Tidak Ditinggalkan Lagi Banyak Yang Dulu Shalat Bolong Bolong Nek Kober Shalat Setelah Ngaji Dengarkan Shalat Harus Kerjakan Terus Tidak Boleh Bolong Bolong Nah itu Jalan menuju Ke surga Ya Karena kuncinya Surga itu Shalat Shalat Itu kunci Punya surga Assalat 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 Minta Kul Cana Maka Tidak Ada Orang Tidak Shalat Tak Bisa Masuk Surga Tidak Ada Orang Shalat Sak Sak Leme Yang Tidak Bisa Surga Maka Nanti Ada Orang Digiring Masukkan Neraka Ditanya Masalah Mari Diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh